Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Sebanyak 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ikuti pelatihan yang digelar Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga. Kegiatan pelatihan digelar guna meningkatkan kapabilitas UMKM untuk Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Beginilah saat Bupati Purbalingga, Diahayuning Pratiwi, membuka pelatihan 10.000 usaha mikro, kecil, dan menengah yang digelar Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga di Gedung Andrawina, Oabong, Bojongsari. Selain memukul gong, Bupati Tiwi juga mengalungkan kartu peserta kepada dua perwakilan pelaku UMKM di Purbalingga. Kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 100 pelaku UMKM yang merupakan mitra BRI. Kegiatan pelatihan digelar guna meningkatkan kapabilitas UMKM untuk Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Sejumlah materi yang diberikan di antara pendidikan administrasi dan manajemen keuangan, entrepreneurship, akses perbankan, dan e-commerce. Adanya pelatihan 10.000 UMKM yang digelar BRI ini mendapat apresiasi Bupati Purbalingga karena dapat meningkatkan kapabilitas UMKM. Kami pemerintah tidak bisa sendiri, artinya harus ada kolaborasi sinergis dengan para lembaga-lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk bagaimana bisa memberikan fasilitasi perhatian kepada para pelakuan kami. Di sini, Bank BRI tidak hanya sekedar memberikan fasilitasi di bidang pendanaan, dalam bentuk kur, dan lain sebagainya, akan tetapi Bank BRI sendiri ini juga concern untuk bagaimana ke depan ini UMKM bisa naik kelas. Nah, dengan pelatihan inilah harapannya UMKM Kabupaten Purbalingga ke depan bisa lebih mandiri dan bisa lebih berdaya saing. Karena karenanya kami atas nalap pemerintah dan mewakili seluruh kegiatan UMKM Purbalingga mengatorkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini bisa terus sustain, bisa terus berkelanjutan. Kalau hari ini seratus, mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang akan semakin bertambah dan semakin banyak rekan-rekan UMKM ini yang mendapatkan perhatian, fasilitasi dari pemerintah maupun lembaga perbankan yang ada di depan. Tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu. Bawasannya BNI sudah sejak lahir ya dekat dengan Mikro dan UMKM. Jadi kami pun menyengsong 124 tahun daripada umur BNI. Ini kami memang istilahnya lebih menyegarkan lagi bahwasannya kami lebih punya perhatian lebih kepada UMKM sejalan dengan kemitraan kami yang sudah kita jalani selama ini. Harapannya tentunya UMKM yang menjadi sopoguru perekonomian katakanlah Indonesia itu memang harus lebih kuat dan lebih kuat latih sehingga nantinya tentunya harapan kita untuk kabupaten berbahagia bisa lebih luar biasa kemampuan daripada tentunya para pelaku UMKM yang akan tentunya menjadi sopoguru perekonomian berbahagia juga. Jadi kami di sini di BNI betul-betul kami sukat untuk kemajuan pemberdayaan daripada para pelaku UMKM yang tentunya sudah sejak sangat lama menjadi mitra. Sementara itu, pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia Purbalingga mengatakan jika kegiatan pelatihan digelar pihaknya untuk menguatkan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya pelatihan, diharapkan kapabilitas pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga makin meningkat dan kemitraan BRI dengan pelaku UMKM semakin dekat. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Muartakan.